Bocah cilik 2,5 tahun ikut meriahkan pawai pembukaan PKB tahun 2022. Bocah cilik berusia 2,5 tahun ini ikut memeriahkan pawai pesta kesenian Bali tahun 2022 yang digelar di Bajre Sandi Renon pada minggu 12 Juni 2022. Ia adalah peserta pawai paling kecil. Bocil perempuan ini menggunakan pakaian penari rejang dan juga membawa kepet. Sontak, aksinya menarik perhatian penonton dan fotografer yang hadir. Ia bahkan menari saat akan difoto. Ia ikut di barisan kontingen Kabupaten Buleleng. Meskipun hanya ikut di awal saat akan berjalan menuju ke depan panggung, namun aksinya menarik perhatian penonton. Ini peserta pawai PKB termuda, celoteh salah seorang warga. Aksi bocil ini pun membuat gemas para penonton dan menjadi hiburan tersendiri saat pelaksanaan pawai PKB. Sementara itu, untuk Kabupaten Buleleng sendiri menjadi kontingen pertama dari masing-masing kabupaten atau kota yang tampil dalam Pet Ayo atau pawai Pesta Kesenian Bali tahun 2022 ini. Dalam penampilannya, Buleleng membawakan garapan berjudul Tirta Ketupat yang terinspirasi dari sejarah Puro Ketipat di Wanogiri dan tampil setelah penampilan Isiden Pasar. Ketua Sanggar Seni Manik Utara Singaraja, Ikadek Sevian Artawan menuturkan, dalam persiapan pawai ini, pihaknya hanya latihan dua minggu. Meskipun mendadak, akan tetapi pihaknya tetap semangat, karena pelaku seni benar-benar rindu, apalagi sudah dua tahun ini benar-benar tidak ada pawai PKB dikarenakan pandemi. Pada penampilannya kali ini, pihaknya menurunkan sebanyak 140 orang, di mana penampil dibagi ke dalam empat barisan, yakni barisan Dewi yang mengitari pelang nama Kabupaten Buleleng, pembawa gebogan lambang kemakmuran, tedung simbol kegembiraan, serta keempat yakni fragmentari kolosal. PKB tahun 2022 ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ini adalah PKB perdana secara live pasca pandemi COVID-19. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mencatat, pada PKB ke-44 yang digelar mulai 12 Juni sampai 10 Juli 2022, melibatkan sebanyak 16.150 seniman dan 200 sanggar, serta komunitas seni atau seke. PKB merupakan wahana dan ruang kreativitas seni budaya, sebagai implementasi perda nomor 4 tahun 2020, tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arya Sugiyarta, di Denpasar yang dilansir dari antara Bali. PKB sebagai festival kesenian tahunan terbesar di Pulau Dewata ini, pada pelaksanaannya kali ini, mengangkat tema Danukerti, Huluning Amrte, memuliakan air sumber kehidupan. Materi pokok PKB meliputi Pedaye atau Pawai, Rekasadana atau Pergelaran, Utsawa atau Parade, Wimbekare atau Lomba, Kandarupa atau Pameran, Kriyaloka atau Lokakarya, Widiatula atau Sarasehan, dan Adi Sewakanugraha atau Penghargaan Pengabdi Seni. Pelaksanaan PKB tahun 2022 ini dilaksanakan secara langsung atau dipentaskan di panggung dan bukan melalui virtual. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton